Tampung, Kohenya juga tak tampung, nanti kan buat pupuk, pengen ngikut-ngikut, ini banyak rumput juga sih di sawah Banyak ngarit dimana Mas Juli nih? Ngarit disini di lahan-lahan, disini di melona Tiga bulan udah dapet anak kan dua? Udah dapetnya hair itu dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit, salam jumpa kembali Mudah-mudahan terima kasih patang kali ini dalam keadaan sehat Bagi selalu bersama keluarga Oke teman-teman, saya ajak anda kembali ke sebuah peternakan Tapi disini beja ya Disini ternak kambing Korelasinya dengan pertanian Suacanya agak mendung-mendung Mantep disini Nah nih, jadi ini Ternak langsung di lokasi persawahan Jadi ini Apa ya? Itu yang cukup mantep lah Mas, Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Sehat Mas? Alhamdulillah Oke, bersama Mas Yulianto ya Mas Yulianto di kecamatan Seragi Rawa Seragi Oke, Mas Nah ini pertama kali saya nih masuk Di sawah Acakan kambingnya Keren nih Mas Ini dapat idenya dari mana ini Mas Yulianto Ya ide sendirilah Ide sendiri Pengen ngikut-ngikut Ini Banyak rumput juga sih di sawah Banyak rumput ya Jadi sayang kalau nggak dimanfaatin gitu ya Iya Nah kalau ngarit dimana Mas Yulianto Kalau ngarit disini di lahan-lahan Sini di melona Oh iya keren-keren Oh sambil ini ya Ada tanaman melon juga Mas Yulianto ya Oh ada Ada ya Oh jadi Nah kalau untuk pertanian Sama peternakan khususnya kambing gitu Mas Yulianto ini kan ada korelasinya gitu ya Ada hubungannya Kaitannya gitu Nah untuk pemanfaatan apa ya Dari kohe ataupun air urinnya gitu Dimanfaatan nggak gitu Mas Yulianto Oh iya urinnya tak tampung Kohe-nya juga tak tampung Ini kan buat pupuk Urinnya ya buat pupuk melon Untuk pupuk melon Petani melon juga ini ternyata ini Nah ini Mas Yulianto Kalau ini peternakan kambingnya ini sendiri Ini udah berapa lama ini Mas Yulianto Oh ini baru tiga bulan Baru tiga bulan Baru tiga bulan Baru tiga bulan ternyata Ada-ada berapa ekor nih pemula ini Pemula pertama kali ini Empat ekor Empat ekor Nah sebelum sebelum ini Belum udah belum Mas Yulianto Ternak kambing ataupun sapi gitu Oh belum Belum pernah Belum Jadi ini pertama kalinya gitu Iya Tapi kok muncul Pemikiran gitu kok Apa ya Ternak kambing di Di lokasi Ladang langsung gitu Ya Gimana lihat temen banyak yang minggu Kambing Terus banyak rumput juga di Banyak rumput gitu ya Di sawah Kadang-kadang sayangan Kalau punya kambingan bisa di Ambilin sendiri Itu Ini kalau ide pembuatan kandang Nah kalau kandangnya sendiri Kandang sendiri itu buatnya sendiri juga Iya sama orang tua Sama orang tua Berdua Kalau idenya sendiri Ini kan ada Apa ya Ter apa namanya ini ya Ter Terkoleksi gitu Dari kohe Urin terpisah gitu Idenya juga sendiri Ini mas Ya iya Lihat-lihat Punya temen Benang Punya temen gitu juga Jadi ini air urin sama Kohenya terpisah temen-temen Tuh Ditampung air urinnya Di Gelap ember Modal pertama Empat Indukan ya mas Juli Iya Kalau makannya berapa kali mas Juli Apanya Kalau ngasih makannya berapa kali nih Oh paling ya sekali doang Sore Cuman ya kalau ada sisa ya Kita biarin aja Oh Gitu Ini Yang milih indukannya ini sendiri Mas Juli Apa Belantik yang Belantik dikirim sama belantik Dikirim sama belantik Tapi mintanya Posisi Gimana itu Posisi bunting Atau posisi Darah ini Ya kadang kan Kalau babonan Babonan Dere gitu Kita minta Dikasihnya Ada yang hamil Gak tahu Ada yang hamil juga Ada yang udah lahiran Belum disini Oh ada itu yang hitam Itu Baru Tiga bulan Baru sini udah lahiran Itu dua Derean itu Baru tiga bulan Udah dapet Anakan dua Udah dapet THR itu Dapet THR dua ekor Jantan sama betina Mas Juli Jantan sama betina itu Jantan sama betina Pas pasang Nah kalau ini kan Kayaknya beda-beda Ini Indukan gitu Lain-lain kan Oh lain-lain Itu enggak Enggak berantem Mas Juli Ketika dicampurkan Jadi satu gitu Enggak Enggak berantem Enggak berantem Ya cuman awalnya Emang agak Gimana gitu kan Yang berantem Cuman Lama-lama Yang penting ya Posisinya ratel Sama Gedeknya Yang penting Posisinya Gedeknya itu Enggak Enggak kecil Enggak besar gitu ya Imbang-imbang aja Kayak gitu ya Jadi kan enggak Kasian Kalau Berantem Kisaran berapa hari Mas Juli Apa Saling beradu gitu Beradu gitu Berantem gitu Enggak lama sih Paling Dua-tiga hari juga Udah Sampai tiga hari Udah Udah biasa Ini kan tadinya Berantem terus Cuman ya Biarin terus Oh ini Tambah betah nih Di sawah nih Mas Juli Nah kalau misalnya Dari Limbah apa ya Misalnya Limbah Habis panen Melon gitu Itu daunnya Doyan gak Kambing itu Doyan Daun melon Doyan Kalau jerami Pohon padi Pohon padi Kalau yang masih muda Doyan Jadi berarti Bisa dimanfaatkan Juga ya Dari Limbah Perkebunan Melonnya juga Dan melon Doyan Kalau ngarit Cukup di Sekitaran sini Nah ini Kalau Kan ini Baru nih Mas Juli Baru Sekitar 3 bulan Tadinya gak ternak Terus ditambah Adanya ternak Kayak gini Merasa Ini gak Terganggu Ataupun Apa ya Kerjaan lain Jadi terbengkalai Gitu gak Oh ya enggak sih Enggak Kalau ngaritnya Cukup berapa menit Berapa jam Mas Juli Ngarit sejam juga Dapat banyak Sejam untuk Empat ekor kambing Udah Lebih-lebih ya Karena ngaritnya Di sekitaran Kandang saja Kadang Malam Aritnya Dekat Malam Malam ya Sesempatnya Gitu Tapi kalau Misalnya dari Kambing Melahirkan gitu Itu yang Ini kan baru Yang ini Baru melahirkan Itu gak Ini Apa namanya Itu Tetap Di ini Terkontrol Gitu Ketahuan Ya Kambing Kalau melahirkan Ya Dibiarin Melahirkan Sendiri Nah itu Pas Posisi keluar Itu Disini Sudah Melahirkan Posisi Masih Di dalam Posisinya Disini Ini Gak pernah Dikeluarin Anak Anaknya Posisinya Udah Di luar Pas Ketahuan Gitu Iya Udah Di luar Semua Jadi Kita Malah Ternyata Sekarang Kita Lihat Melonya Mas Dili Sekarang Posisi Apa Mas Dili Melonya Lagi Posisi Gantung Gua Gantung Gua Lewat Mana Ini Teman Teman Di sini Wilayah Ini Enak Enak Dari Pemandangannya Dekat Perumahan Kampung Terus Ada Sawah Melon Tapi Kalau Dari Air Urin Sama Kohenya Belum Belum Pernah Memanfaatkan Mas Dili Kalau Urin Udah Kupukin Di sini Sambil Nyiram Kadang Masukin Udah Udah Pernah Udah Pernah Nyoba Berarti Kalau Urin Mana Ini Oh Berarti Udah Tapi Urin Itu Enggak Di Fermentasi Gitu Mas Dili Apa Langsung Dikucurkan Gitu Kucurkan Ajalah Biar Langsung Dikucurkan Ya Sedikit Kalau Sedikit Yang Gak Masalah Masalah Ya Orang Buat Nyemprot Padi Juga Bagus Ya Urin Itu Ya Benar Benar Oh Sekarang Posisinya Gantung Buah Mas Untung Buah Nah Ini Berapa Haribu Batang Mas Juli Isaran 1500 1500 Batang Jenis Apa Mas Kalau Ini Kemas 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 Itu Yang Dalamnya Orang Putih Orang 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 Itu Ternyata Nah Kalau Banjir Kemarin Gimana Mas Juli Disini Rawan Banjir Kemarin Dua Kali Keren Dua Keren Alhamdulillah Selamat Nah Kalau Habis Keren Itu Antisipasinya Gimana Tindakannya Mas Yuli Dari Mas Yuli Sendiri Ya Posisinya Dikering Terus Dikocor Sama Kalsium Buah Itu Apa Enggak Batang Epoch Awalkan Ini Baru Umuran 10 Hari Keren Ini Nggak Kelihatan 10 Hari Tanam Merendam Tanggul Tananya Jebol Biasanya Singgah Tanggul Matang Bom Itu Jebol Jadi Airnya Gede Kalau Ini Intanon Tuh Ada Intanon Nya Juga Mas Yuli Nyebain Melantahan Loh Daunnya Intanon Nah Ini Intanon Ini Ini Saya Juga Baru Pertama Kalau Nah Ini Mas Yuli Kalau Intanon Di Lahan Terbuka Gimana Itu Mas Yuli Ada Perbedaannya Ada Dari Segi Kerumitan Kesusahannya Gitu Kalau Menurut Saya Sama Yang Lainnya Itu Malahan Rawatan Enakan Intanon Cuman Rawannya Keriting Gitu Lebih Rentan Kutu Kebulah Cuman Mas Jamur Termasuk Lebih Pinggan Urus-urusannya Lebih aman Lebih Tahan Lebih Tahan Ini Mas Yuli Baru Pertama Kali Ini Atau Udah Pernah Nanem Kalau Yang Intanon Ini Baru Nyobain Berapa 100 Batang Beratus 100 Batang Jadi Dengan Yang Lain Itu Sama Aja Ternyata Mas Yuli Cuman Bedanya Itu Raman Keriting Gitu Sama Sama Kalau Fokus Ya Bagus Juga Sih Kalau Fokus Ya Ini Udah Kalau Ini Cuman Iseng Gitu Sama Gak Fokus Gitu Jadi Fokus Nya Di Luar Intanon Malah Justru Ya Nah Kalau Untuk Yang Tanaman Saat Ini Sekarang Ini Usia Berapa Ini Ini Sekisaran Empat Puluhan Empat Puluh Hari Setelah Tanam Kalau Kendala Kendalanya Di Musim Apa Ya Musim Penghujan Kayak Gini Apa Mas Yuli Sekarang Jamurnya Yang Keceng Jamur Total Jamur Total 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 Penyemperan Berapa Kali Ini Ini Dua Hari Sekali Dua Sekali Dua Hari Sekali Menggunakan Apa Tunggal Kalau Itu Maka Itu Bitan Bitan Tunggal Itu Ada Campuran Apa Ada Yang Merah Sule Itu Sistemiknya Itu Jadi Ternyata Kambing Doyan Ini Ya Mas Yuli Apa Daun Doyan Doyan Daun Ini Nanti Habis Panen Kan Daun Mas Ijo Mas Tapi Kalau Misalnya Habis Dispray Gimana Mas Mas Yang Gak Dikasih Gak Dikasih Ya Kalau Kalau Habis Panen Itu Kan Banyak Racun Itu Gak Masalah Mas Dibuat Ini Apa Kambing Itu Belum Pernah Belum Pernanya Selamat Selamat Berkuasa Mas Mas Yuli Oke Itu Tadi Teman-teman Video Pada Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Memberikan Sedikit Banyak Informasi Dan Juga Motivasi Tentang Budidaya Tanaman Mengel Dan Juga Peternakan Kambing Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh